dan teoretikal Prof. Mohtar Kusumat Maja dalam antisipasi perkembangan hukum terkini. Puji syukur Alhamdulillah Bapak-Ibu kita dapat berkumpul kembali secara virtual pada siang hari ini. Bapak-Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Renata, saya adalah mahasiswi Pakungkas Hukum Universitas Paya Jajaran dan saya akan memandu rangkaian kegiatan hari ini. Bapak-Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, hari ini di tengah-tengah kita telah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa. Oleh karena itu, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa yang kami hormati, Bapak Dr. Bambang Daru Nugroho SHMH, selamat siang Bapak. Kemudian ada juga yang kami hormati, Bapak Dr. Artaji T. Suwardi SHMH, selamat siang Bapak. Serta moderator kita pada hari ini, siang Pak. Serta moderator kita pada hari ini, yang kami hormati, Ibu Sherly Ayuna Putri SHMH. Selamat siang Ibu Sherly. Selamat siang Renata. Selamat hormat dan salam sehat selalu kepada Bapak-Ibu. Tentunya kami juga tidak akan lupa untuk menyapa seluruh tamu undangan Bapak-Ibu dosen di Zoom dan juga live streaming YouTube webinar FHU 4. Terima kasih Bapak-Ibu telah menghadiri webinar pada hari ini. Terima kasih, Pak. Serta yang berbahagia, sebelum kita memasuki inti acara, izinkan kami untuk membacakan beberapa peraturan webinar. Antara lain, yang pertama, peserta kami mohon untuk mengganti display nama di Zoom mengikuti format nama underscore instansi. Contohnya dapat Bapak-Ibu lihat pada layar Bapak-Ibu. Kemudian, nomor dua, peserta kami mohon untuk tidak mengaktifkan microphone selama sesi pemaparan materi berlangsung, kecuali ada instruksi dari MC atau moderator ketika sesi tanya-jawab. Dan yang ketiga, peserta kami mohon juga untuk selalu menyalakan video Anda. Baik, agenda berikutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, kami persilakan. Indonesia Raya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tekan-tekan sebentar lagi kita akan memasuki acara ini, namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup kodak-kodak kita pada hari ini, yakni Ibu Shirley Ayuna Putri, SHMH. Bapak Ibu, beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Penyejaran dan beliau juga meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Penyejaran pada tahun 2008 dan kemudian meraih gelar Magister Hukum dalam program terkhususan hukum bisnis dari Universitas Penyejaran pada tahun 2010. Ibu Shirley SHMH juga terlibat aktif dalam asosiasi dosen pekajar hukum acara perdata dan menjadi anggota dalam tim Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Penyejaran. Ada pun beberapa mantak kuliah yang menjadi spesifikasi beliau, yakni ada kemahiran hukum perdata, hukum ketenaga kerjaan, pekat perhukum Indonesia, serta hukum kesehatan. Bapak Ibu, Ibu Shirley juga aktif melakukan berbagai penelitian dan hasil risetnya diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal, antara lain ada tugas pokok dan fungsi bantuan hukum di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa tahun 2019, kemudian penyelesaian sengketa hukum pasar modal pada pengadilan negeri yang diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi tahun 2019, kemudian ada perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif hak asasi manusia pada tahun 2018, dan masih banyak lainnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kepada Ibu Shirley SHMH, waktu dan layar, kami persilakan. Terima kasih kepada MC Renata untuk memberikan kesempatan untuk saya. Baik, untuk membuka acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, rekan sejawat, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan saya, Syarga Ayuna Putri, yang akan memandu sebagai moderator dalam kegiatan ini. Terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan, karena sudah menyempatkan waktu untuk para peserta bergabung dalam kegiatan webinar PPN Series tribute to Prof. Mohtar Kusumaat Majah dengan tema mengenai kontribusi konseptual dan teoritikal Prof. Mohtar Kusumaat Majah dalam antisipasi perkembangan hukum terkini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam kegiatan webinar siang hari ini. Walaupun kita semua sekarang sedang dalam masa berjuang untuk terus berdoa dan perikhtiar, bertahan, dan melawan badai COVID yang telah melanda kita semua. Sebelum saya masuk dalam kegiatan, saya ingin menyempatkan waktu. Meminta kesediaan sedikit waktu dari Bapak Ibu, rekan sejawat serta teman-teman mahasiswa untuk memanjatkan doa di dalam hati saja. Bagi kepergian saudara, teman juga guru kita semua, khususnya kami dari Fakultas Hukum Unpat yang masih dalam masa berkabung. Bagi mereka semua yang sudah mendahului kita dan menghadap ilahi, berdoa dipersilakan. Amin. Amin, ya robbal alamin. Baik, untuk rangkaian kegiatan selanjutnya, ada pun topik yang akan kami bahas, yaitu pertama mengenai teori hukum pembangunan. Wujud sifat hukum adat kearifan lokal bangsa Indonesia atau living law yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Daru Nugroho, SHMH. Dan kemudian ada pemateri kedua kita juga yang akan memberikan pemaparan mengenai jejak Prof. Mohtar Kusumat Maja dalam membentuk pendidikan klinis hukum dan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Artajite Suwardi, SHMH. Sebelum masuk ke pemaparan, saya izin menyampaikan CV singkat dari narasumber pertama kita, Bapak Dr. Bambang Daru Nugroho, SHMH. Bapak Dr. Bambang Daru, SHMH, menggelar sarjana hukum di Universitas Pajajaran, kemudian Magister Hukum di Universitas Gejah Mada, kemudian meraih dokter hukum di Universitas Pajajaran. Ada juga publikasi buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Bambang, yaitu Hukum Adat, Hukum Adat hak menguasai negara atas sumber daya alam, kehutanan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Kemudian dinamika hukum adat, hukum adat dalam kearifan lokal, merentang sejarah hukum, kemudian hukum waris di Indonesia, pengantar hukum adat, kemudian ada juga hukum perikatan dan hukum perjanjian nasional. Dan juga ada beberapa buku lainnya serta penelitian yang sudah diraksanakan oleh Bapak Dokter Bambang Daru. Tidak bisa saya sebutkan semuanya, mungkin saya sebutkan hanya singkat saja karena memang sudah banyak sekali publikasi yang diberikan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya beranjak langsung ke Bapak Dokter Bambang Daru. Sudah ada di tempat. Selamat siang, Bapak. Masih di mit ya? Selamat siang. Ya, selamat siang. Salam sehat. Sehat ya, Pak, ya? Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Dokter Bambang Daru akan memaparkan materi mengenai teori hukum pembangunan. Wujud sifat hukum adat kearifan lokal bangsa Indonesia atau living law. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Bambang. Dipersilahkan, Pak. Terima kasih kepada moderator, Bu Sili. Baik. Judul materi saya ini memang cukup unik ya. Orang tidak akan menyangka bahwa sebetulnya Ruf Mohtar itu adalah seorang yang punya keperdulian terhadap hukum adat di Indonesia. Sehingga saya munculkan judul Teori Hukum Pembangunan Wujud Sifat Hukum Adat Kearifan Lokal Bangsa Indonesia. Di mana koneksitasnya, nanti akan saya jelaskan secara kinci ya. Untuk itu kita mulai dulu dengan apa yang dimaksud hukum oleh Prop Mohtar. Jadi hukum itu menurut beliau adalah suatu alat ya. Alat untuk memelihara ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kalau dilihat dari fungsi secara konservatif, hukum itu ya hanya memelihara dan mempertahankan. Dan itu, kalau hanya memelihara dan mempertahankan, itu kan sifatnya statis. Statis. Terus setelah saya pelajari, ternyata pendapat Prop Mohtar itu tentang Teori Hukum Pembangunan itu banyak dipengaruhi oleh para pakar-pakar hukum. Ada dari Herod di Laswell, ada dari Miris, MacDougall, kemudian dari Rescopone. Tapi sebetulnya, kalau kita kaji lebih dalam, sebetulnya tidak hanya itu. Prop Mohtar tidak hanya menggali dari pakar-pakar yang berasal dari luar, terutama dari Rescopone, sebetulnya Prop Mohtar juga menggali dari sisi karifan lokar bangsa kita. Kita lanjut dengan yang kedua. Jadi, menurut Prop Mohtar, teori hukum pembangunan itu intinya adalah hukum itu sebagai sarana pembaruan. Sebagai sarana pembaruan masyarakat yang sedang berkembang. Jadi, hukum itu tidak hanya sekedar norma, tapi alat. Alat untuk membangun bangsa. Hukum itu tidak hanya sekedar kaida-kaida, tidak hanya sekedar norma, tapi hukum itu juga merupakan alat. Atau sarana. Untuk apa? Untuk membangun bangsa ini. Jadi, membangun masyarakat ini. Membangun masyarakat lewat hukum. Ini kan unik ya. Jadi, masyarakat dibangun lewat hukum. Supaya apa? Supaya menjadi masyarakat yang beradab. Karena bangsa kita ini beradabnya terlambat. Terlambat dibandingkan negara-negara lain. Indonesia termasuk negara yang peradabannya terlambat. Bahkan mohon maaf untuk bikin hukum saja bangsa kita ini harus impor dari produk-produk lain. Saya ambil saja ini. Dari hukum waris saja. Hukum waris yang berlaku di Indonesia itu tiga. Satu, bisa menggunakan BW. Dua, bisa menggunakan hukum Islam. Dan tiga, bisa menggunakan hukum adat. Ini contoh ya. Contoh bahwa kita ini kurang pandai memanfaatkan keahlian kita sendiri. Padahal kalau kita perhatikan hukum waris dari BW itu kan berarti impor dari Belanda. Kalau kita menggunakan hukum waris Islam berarti impor dari Arab. Harusnya kita justru memelihara kearifan lokal bangsa kita sendiri, yaitu hukum Anda. Untuk itu, Prof. Mohtar ini sangat cerdas sekali bahwa hukum itu harus bisa digunakan untuk merubah masyarakat. Merubah mindset masyarakat untuk menjadi masyarakat yang beradab. Karena ciri-ciri modern itu manusia yang beradab. Manusia yang lebih senang memelihara daripada merusak. Jadi kalau ada segelintir orang lebih suka merusak, itu sama saja dengan merusak peradaban. Jadi pada prinsipnya, hukum sebagai sarana pembaruan atau teori hukum pembangunan itu intinya hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hukum sebagai suatu sistem dan itu sangat diperlukan dalam masyarakat yang berkembang. Kita lanjut yang ketiga. Ini saya mencuplik pendapat dari Dr. Lili Mulyadi. Jadi mereka menyimpulkan bahwa teori Prof. Mohtar ini adalah teori yang sangat mumpuni. kalau kita jabarkan dari beberapa aspek. Pertama, teori hukum pembangunan itu diciptakan oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau menggunakan istilah yang keren sekarang, ini adalah lokal wisdom. Produk pakar hukum yang berasal dari Indonesia. Lahir dari bangsa Indonesia. Ini berarti lokal wisdom. budaya bangsa, budaya sendiri. Kedua, teori hukum pembangunan dari Prof. Mohtar itu sangat berkaitan dengan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Pancasila dengan sifat kekeluargaannya. Kalau bicara Pancasila, bicara kekeluargaan, berarti itu nyambung dengan hukum adab. Karena kekeluargaan itu adalah salah satu ases dari hukum adab bangsa kita. Jadi secara struktur dan secara kultur atau secara culture ini sangat relevan. Kalau dia tetap eksis sebagai teori hukum pembangunan yang berlaku di negara kita. Kemudian yang ketiga jadi teori hukum pembangunan itu memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaruan. Law as a tool social engineering dan hukum sebagai suatu sistem yang akan diperlukan bagi bangsa Indonesia yang sedang berkembang. Lanjutkan. Sekarang kita kepada apa kaitannya dengan hukum adab. untuk itu saya akan walaupun diantara Bapak dan Ibu pernah belajar hukum adat saya kira pendalaman hukum adatnya tidak sedalam saya. Karena saya mendalami hukum adat dari guru-guru saya di UNPAT yaitu Bu Juarni kemudian Bu Juahenda Hasan Prof Juahenda Hasan kemudian saya memperdalam hukum adat saya ke UGM yaitu ke Prof Iman Sudian siapakah Prof Iman Sudiat Prof Iman Sudiat itu adalah muridnya Prof Joyo Digunok dan Prof Iman Sudiat itu masih kerabatnya Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantoro ya jadi pada waktu saya menggali ilmu di Yogyakarta saya baru paham hukum adat lebih detilat ya ini ada definisi hukum adat dari seminar hukum adat yang dilaksanakan di UGM Yogyakarta Januari tahun 75 dan salah satu pesertanya adalah guru kita yaitu Pak Doktor Muhammad Hasan Warga Kusuma ini ternyata salah satu peserta dari seminar tersebut yang diselenggarakan di Yogyakarta ya mari kita simak pengertian hukum adat yang lahir dari seminar tadi jadi hukum adat itu adalah hukum Indonesia asli ini artinya apa hukum Indonesia asli itu artinya hukum ini produk Indonesia ya produk bangsa Indonesia lokal wisdom yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan ini artinya hukum adat bukan produk lembaga legislatif yang berundang kemudian di sana sini mengandung unsur agama ini berarti semua agama yang ada Indonesia itu ada pengaruhnya terhadap hukum adat ya mempengaruhi eksistensi hukum adat jadi kalau kita lihat definisi ini sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali aturan-aturan yang bisa kita sebut sebagai itulah hukum adat itulah hukum adat karena disebutkan setiap produk hukum bangsa Indonesia yang tidak dibuat oleh lembaga legislatif itu disebut hukum adat jadi kalau di suatu daerah ada aturan-aturan misalnya dibuat oleh masyarakat setempat aturan adat setempat ya itulah hukum adat yang penting disitu ada aturan aturan itu mengikat dan kalau dilanggar ada bisa diberikan tindakan itu adalah hukum adat aturan asal dia produk asli Indonesia jadi semua aturan-aturan itu sebetulnya bisa dikatakan hukum adat kalau dia bukan produk lembaga legislatif dan di dalamnya mengandung unsur agama kebetulan bangsa kita ini bangsa yang apa itu hidupnya berdasarkan agama agama dan itu ditetapkan di undang-undang dasar pasal 29 bahwa Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan berketuhanan dan intinya negara kita negara yang harus warganya bangsanya harus mengandung agama hanya yang saya sayangkan agama-agama yang diakui di Indonesia itu justru belum memperhatikan agama yang sifatnya lokal wisdom itu yang saya sangat sesalkan walaupun saya beragama Islam saya mengatakan ini belum adil untuk seluruh bangsa Indonesia karena ada beberapa keyakinan tradisional yang justru tidak diakui sebagai agama di Indonesia jadi menurut peraturan yang berlaku agama-agama yang ada di Indonesia itu disebutkan Islam Kristen Hindu Buddha dan Kongucu dan kalau saya kaji semuanya itu agama impor semua itu ya produk bangsa kita sendiri yang lokal wisdom itu justru tidak diakui keberadaannya seperti misalnya keyakinan Sunda Wiwitan keyakinan Marapu keyakinan Kaharingan tidak diakui harusnya diakui sebagai apa keragaman agama yang ada di Indonesia ini sama dengan kita kurang memperhatikan kearifan lokal bangsa sendiri produk keyakinannya tidak diakui kita lebih menghargai keyakinan yang berasal dari impor lanjut apakah hukum adat masih berlaku jawabannya ini secara filosofis hukum adat berlaku karena hukum adat itu merupakan aturan-aturan yang dapat secara adil bagi siapa bagi kita bagi masyarakat adat yang sifatnya ragam tentunya keadilan bagi orang Batak dengan keadilan bagi orang Jawa beda terutama dalam pengaturan waris misalnya keadilan orang Batak tidak sama dengan keadilan orang Lampung dalam hal waris ini berarti adil itu sesuai dengan kondisi masyarakat masing kondisi masyarakat masing-masing adat yang sangat ragam jadi keadilan di kita ini sifatnya ragam karena setiap masyarakat adat mempunyai rasa keadilan yang berbeda saya ambil contoh waris adat Batak dengan waris adat Jawa itu beda banget kalau dalam hukum adat Jawa anak laki-laki anak perempuan ahli waris tapi dalam adat batak ahli waris itu hanya anak laki-laki kata orang Jawa yang adil yang itu kata orang Batak yang adil ya itu sesuai dengan keadilan orang batak jadi ahli waris itu secara filosofis dikaitkan dengan keadilan kemudian sosiologis ini faktual nyata dalam kenyataannya hukum adat itu masih dipatuhi oleh siapa saja oleh seluruh masyarakat Indonesia jadi seluruh masyarakat Indonesia sampai detik ini secara sosiologis masih patuh kepada hukum adatnya masing-masing sebagai contoh saya sering mengambil contoh orang Batak walaupun sudah berada di Pulau Jawa berada di Papua ternyata mereka masih patuh kepada hukum adatnya ini berarti secara sosiologis hukum adat itu nyata benar adanya itu sebagai dasar berlakunya hukum adat secara sosiologis lanjut kita lanjut secara yuridis tercantum dalam pasal 18b ayat 2 dan 28i ayat 3 negara mengakui menghormati kesatuan masyarakat umadat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam negara 28i ayat 3 identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban lalu di undang-undang kekuasaan kehakiman ada pasal 5 ini tugas pada hakim hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat jadi hakim juga ternyata harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang hidup living law bagaimana dengan pengadilan pengadilan juga harus memperhatikan sumber hukum tidak tertulis kebetulan hukum adat itu disebut sebagai hukum yang bentuknya tidak tertulis jadi eksistensi hukum adat ini tidak diragukan nah sekarang lalu apa sih koneksitas antara hukum adat dengan teori hukum pembangunan maka silahkan dilanjutkan dengan yang berikutnya nah jadi kalau kita kembali ke slide sebelumnya ya hukum adat itu pasti banyak yang menyangka berlaku untuk masyarakat adat yang ada di gunung-gunung di kampung-kampung dan sebagainya nah saya membagi masyarakat adat itu sekarang ada tiga yang pertama adalah masyarakat kum adat yang modern terbuka milenial ini termasuk masyarakat kum adat jadi kalau dikatakan masyarakat kum adat yang modern dan terbuka siapakah orangnya jawabannya prop mohtad itu termasuk masyarakat adat yang hidup dalam keterbukaan dan modern masyarakat kum adat yang terbuka dan berkembang dimana mereka berada contohnya suku sasa warga cipta gelar warga kampung naga ini adalah masyarakat adat yang terbuka dan berkembang dan yang terakhirlah masyarakat kum adat yang tradisional contohnya suku badui suku anak dalam suku-suku di pedalam papua dan sebagainya ini ini semua diatur di undang-undang dasar jadi yang disebut masyarakat hukum adat di situ adalah masyarakat hukum adat yang tiga ini yang modern yang terbuka dan berkembang atau yang masih tradisional berlaku untuk tiga-tiganya lanjut nah disinilah disinilah saya akan mempertemukan teori hukum pembangunan dengan sifat hukum adat ini saya untuk mendapatkan sifat hukum adat harus belajar ke UGM harus belajar dengan pakarnya hukum adat waktu itu jadi Profesor Iman Sudiat selalu menjelaskan sifat hukum adat itu tiga ini dijelaskan secara rinci dan secara jelas pertama adalah statis artinya apa hukum adat selalu mempertahankan nilai-nilai luhur nilai-nilai luhur nilai-nilai yang baik kearifan lokal yang berasal dari luhur jadi sesuatu yang baik sesuatu yang sesuai dengan keadilan masyarakat itu harus dijaga harus dipertahankan dan kita harus punya saringan beliau selalu mengatakan kita harus bisa menyaring budaya-budaya atau produk-produk aturan-aturan yang berasal dari luar kita harus bisa menyaring oleh karena itu yang bagus harus dipertahankan itu namanya sifat statis yang kedua disebut sifat dinamis artinya apa hukum adat cepat mengikuti perkembangan zaman hukum adat selalu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat coba coba kalau kita kaitkan dengan pendapat Prof. Mohtar teori hukum pembangunan itu bahwa hukum bersifat sebagai sarana pembaruan jadi menggiring masyarakat supaya supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman jadi itu namanya dinamis ini sangat sesuai dengan pendapat dari Prof. Mohtar teori hukum pembangunan kemudian plastis apalagi yang ini plastis fleksibel atau luwes artinya hukum adat tidak kaku selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan khusus memperbaiki sesuai dengan kondisi masyarakat yang selalu berubah dan berkembang jadi kalau saya perhatikan teori hukum pembangunan Prof. Mohtar Kusuma Atmaja itu sangat nyambung sekali dengan sifat hukum adat yang dinamis dan plastis jadi kalau menurut saya sebetulnya inilah yang menginspirasi Prof. Mohtar di dalam teori hukum pembangunan jadi hukum itu sebagai sarana pembaruan karena masyarakatnya berubah atau untuk merubah masyarakat jadi perbaduan dinamis dan plastis inilah yang menurut saya inspirasi Prof. Mohtar pada waktu beliau menggulirkan teori hukum pembangunan kemudian hukum adat sifatnya tidak tertulis di dalam perundang-undang lanjut kita kembali ke kearifan lokal jadi ini sebetulnya mulai rame setelah reformasi tentang kearifan lokal ini bahkan ini menjadi sesuatu yang agenda dari Unicep atau lembaga dunia yang bergerak di bidang pendidikan itu lokal wisdom ini sangat diperhatikan jadi lembaga pendidikan di tingkat dunia UNESCO kalau misalnya ini saya lupa lagi UNESCO ini kearifan lokal ini sesuatu yang sangat dihargai apakah dia karena kearifan lokal itu identitas kepercayaan suatu bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap mengolah kebudayaan dari luar ya tadi menyaring menjadi waktak dan kemampuan sendiri kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi yaitulah hukum adat hukum adat itu kearifan lokal Pancasila juga kearifan lokal karena produk budaya bangsa yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lanjutkan kesimpulan nah jadi kalau kita bicara teori hukum pembangunan wujud sifat hukum adat kearifan karifan lokal bangsa maka Profesor Dr. Mohtar Kesumat Maja sebagai bagian masyarakat ada di Indonesia mengimplementasikan sifat hukum adat yang dinamis dan plastis di dalam teorinya teori hukum pembangunan tadi silahkan lanjutkan nah jadi atas dasar itu maka layak menurut saya Prof. Mohtar Kesumat Maja mendapat predikat sebagai pendekar hukum adat jadi hukum adat bangsa kita ini ditemukan oleh Snog Hrudronje Bapak hukum adatnya namanya Van Fallenhoven pendekar hukum adatnya adalah Prof. Mohtar Kesumat Maja kenapa saya anggap beliau sebagai pendekar karena kontribusi dalam menerapkan lembaga adat yaitu perjanjian bagi hasil production sharing kontrak dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia yang dikelola oleh Pertamina jadi kalau Anda tahu production sharing kontrak itu adalah lembaga adat yang judulnya lembaga perjanjian bagi hasil biasanya ini dalam dunia pertanian biasanya jadi ada orang punya lahan dia sibuk dengan kegiatan dia tidak bisa mengolah maka ada orang yang sanggup mengolah memodali kemudian hasilnya dibagi itu namanya bagi hasil nah ini diimplementasikan di dalam kontrak-kontrak Pertamina dengan perusahaan-perusahaan minyak asing dengan production sharing ini jasa beliau jasa dari Prof. Mohtar ke Sumatera kedua dalam menerapkan atau di dalam melahirkan teori hukum pembangunan saya yakin Prof. Mohtar menggari dari nilai-nilai keadilan hukum yang hidup di Indonesia jadi beliau betul-betul menggari dari hukum adat sebagai living law hukum yang hidup jadi menurut saya jadi ada pendapat ini pengaruh dari pengaruh dari ini saya tambahkan bahwa di dalam teori hukum pembangunan disitu ada sifat hukum adat yaitu sifat plastis dan sifat dinamis jadi di dalam teori hukum pembangunan itu tersiarat sifat hukum adat yang dinamis dan sifat hukum adat yang plastis baik saya kira dari saya cukup sekian terima kasih atas perhatiannya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Dokter Artagi terima kasih Ibu Serli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dokter Bambang Daru yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya Pak ya serta banyak sekali manfaatnya jadi yang mungkin saya tangkap tadi untuk pemaparan materi dari Bapak itu memang hukum adat itu selalu memberikan nilai-nilai yang baik gitu ya Pak ya untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang sudah ada sebelumnya kemudian hukum adat itu cepat mengikuti perkembangan zaman terkait dengan pendapat oleh Prof. Mohtar bahwa adanya teori hukum pembangunan dan akhirnya memang hukum adat itu bersifat sangat dinamis dan nanti pada akhirnya menjadi sarana pembaharuan di masyarakat gitu mungkin ya Pak ya ya baik terima kasih Bapak Dr. Dandang Daru kemudian untuk selanjutnya saya beralih kepada pembicara narasumber kedua itu Bapak Dr. Artajite Suwardi SHMH selamat siang Bapak masih di mute ya Pak ya mohon maaf ya selamat siang ya baik Bapak sehat ya Pak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bapak Artaji Bapak Dr. Artaji Teswandi untuk itu saya izin menyampaikan CV Singkat terlebih dahulu Bapak Dr. Artajite Suwardi SHMH riwayat pendidikan mengemban sarjana hukum di Universitas Pajajaran kemudian melanjutkan magister ilmu hukum di Universitas Pajajaran dan yang terakhir juga sudah meraih ilmu dokter ilmu hukum dokter ilmu hukum di Universitas Pajajaran untuk rewat pekerjaannya menjadi dosen dari tahun 1999 sampai dengan sekarang dan kebetulan dulu Bapak sebagai pembimbing saya juga dalam sarjana hukum kemudian sebagai ketua BBH dari tahun 2000 sampai dengan sekarang kemudian menjadi sekretaris Departemen Hukum Acara pernah di 2015 sampai 2016 dan menjadi sekretaris bagian Hukum Acara di tahun 2000 sampai 2008 dan sekarang juga ada tambahan ya Pak ya menjadi ketua DKM UNPAT ya Pak ya baik Bapak Artaji akan memberikan penyampaian materi mengenai jejak Profesor Mohtar Kusumat Maja dalam pembentukan pendidikan klinis hukum untuk mempersingkat waktu saya akan langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Artaji Mangga Pak Terima kasih Ibu Moderator Ibu Serli Aina Putri Sarjana Hukum Magister Hukum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pada kesempatan kali ini saya terlebih dahulu menyampaikan salam hormat kepada Pak Dekan yang hadir pada kesempatan kali ini juga ada kepala departemen perdata yang menugaskan saya untuk mengisi acara ini dan juga ada beberapa kepala departemen yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya juga hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati Profesor Pak Laila Pak Ria juga ada Profesor Waladol disini dan juga banyak senior saya disini jadi saya gak guru gini ada Pak Dayan ada Pak Dadang ada Linda ada Bu Eni dan banyak lagi senior saya disini mohon maaf pada kesempatan kali ini saya memberanikan diri untuk menyampaikan tentang tema ini yang ini sebenarnya adalah cerita-cerita dari para senior sebenarnya dan juga rekan-rekan semua dosen dan para mahasiswa yang saya hormati sosok Profesor Muhtar ini sudah banyak dibahas di dalam pertemuan-pertemuan webinar yang sebelumnya dan tidak hanya dibahas di UNPAD tetapi juga di muar UNPAD yang ini adalah sosok yang fenomenal sosok orang besar di bidang hukum di republik ini dan juga di dunia internasional karena dia adalah komisi hukum PBB ketika itu dan juga menjadi tokoh dia adalah yang mencetuskan konsep hukum laut sehingga kemudian dideklarasikan dalam deklarasi Juanda jadi dan dengan jasa beliau kemudian juga disampaikan para senior menambah wilayah Indonesia dua kali lipat tanpa harus perang dan juga pemikiran-pemikiran beliau yang sangat fenomenal yang kemudian masih segar dalam kondisi saat ini sehingga sebenarnya saya agak grogi juga membicarakan beliau cuman kalau dilihat dari silsilanya ternyata ibunya Pak Mukhtar ini orang Cirebon jadi ada ikatan keterahan dengan saya karena berasal dari Cirebon hal ini pada kesempatan kali ini saya memberanikan diri untuk melihat bagaimana Pak Mukhtar di dalam pembentukan klinik hukum yang cicak-cicaknya sangat nampak kita mengetahui bersama bahwa sejak era tahun 60-an mulai berdiri lembaga-lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh kampus diantaranya adalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mendirikan lembaga konsultasi dan bantuan hukum pada tahun 63 dan ini adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi namun kalau kita lihat bagaimana sosok lembaga bantuan hukum di kampus maka yang paling ideal ketika itu adalah Biro Bantuan Hukum yang didirikan oleh Pak Mukhtar Kusumat Majan dan dari cerita-cerita para senior setelah beliau ini selesai menjadi rektor kemudian selantiasa kantor Biro Bantuan Hukum yang ada di jalan Progo dan di situ beliau mengamati bagaimana mahasiswa yang kuliah di Kompet Hukum di Universitas Pajajaran itu kuat di dalam teori tetapi di dalam praktik perlu mendapat latihan-latihan sehingga bagaimana cara membuat surat kuasa bagaimana membuat memori bugatan memori dalam pidana ada dakwaan dan sebagainya ini dirasa oleh beliau bahwa perlu mendapatkan peningkatan sejak didirikan BPH ini di tanggal 18 Februari 69 dan beliau kemudian mengembangkan bidro bantuan hukum ini ini kayaknya senior-senior lebih paham tentang ini mungkin nanti kita bisa minta tambahan informasi dari para senior yang ada di sini Pak Mohtar di dalam membentuk Biro Bantuan Hukum ini ada tidak hanya dalam bentuk pemberian nasihat ataupun konsultasinya tapi juga mengadakan pembelaan hukum untuk masyarakat miskin di muka pengadilan jadi ini yang kemudian mengarah pada sosial justice jadi kesadaran tentang bagaimana kepedulian terhadap masyarakat yang miskin yang membutuhkan bantuan ini bisa ditangani sampai ke pengadilan dan luar biasanya adalah ketika menangani perkara ini baik non-litigasi ataupun litigasi di pengadilan baik kasus pidana perdata dan kasus-kasus kata usaha negara yang lainnya selain melibatkan para praktisi yang handal ada mantan jaksa kemudian para lawyer yang handal yang ada di perubatan hukum yang ada pada saat itu maka beliau juga melibatkan mahasiswa fakultas hukum di pas penjajaran dalam penanganan kasus jadi ini yang luar biasanya karena tidak ditemukan di kampus yang lain seperti di UI pada saat itu dan penanganan kasus ini tentunya tidak tidak dibiarkan begitu saja tetapi betul-betul disupervisi oleh para dosen senior dan para lawyer senior pada yang bekerja di perubatan hukum sehingga betul-betul mahasiswa ini ketika lulus mempunyai kemahiran di pedagang hukum dan lebih menariknya lagi laporan dari hasil penanganan perkara itu yang dilakukan oleh mahasiswa di tingkat akhir itu bisa menjadi tugas akhir mahasiswa ini cerita-cerita senior para dosen-dosen senior sehingga mahasiswa tidak perlu lagi kemudian dia membuat skripsi cukup dengan laporan penanganan perkara walaupun ini membutuhkan kesabaran dari mahasiswa karena case itu biasanya memang ada yang bisa bisa dilakukan dengan cepat penyelesaiannya tapi bisa juga berlarut-larut karena di dalam proses penanganan perkaraan tidak bujuk-bujukan sungguh pengadilan dilakukan dengan upaya-upaya non-litigasi perdamaian di luar pengadilan syawarah disitu sampai kemudian kalau tidak memungkinkan dengan seperti itu maka prosesnya akan ke pengadilan dan membutuhkan waktu yang panjang jadi membuat laporan penanganan perkara itu juga sama beratnya jadi lebih berat daripada menyusun skripsi sehingga produk-produk awal dari mahasiswa yang mengambil penanganan perkara ini di di perubahan terhubung menangani perkara itu telak menjadi lawyer-lawyer yang handal dan ini di angkatan-angkatan awal saya tidak merasakan karena saya sudah masuk pada fase-fase tahun awal 90-an tetapi apa yang saya rasakan juga walaupun tidak mengambil tugas akhirnya dalam bentuk penanganan perkara tetapi ada laboratorium klinis hukum yang mengajarkan mahasiswa atau suhu keempat ketika itu untuk belajar tentang teknik-teknik penanganan perkara walaupun sifatnya berikutnya adalah dalam bentuk simulasi bukan penanganan perkara dalam yang kasus real kalau di sini adalah menangani kasus real dari awal sampai selesai sampai selesai perkara itu dan kemudian dibuat laporannya dan ini akan sangat berbeda dengan konsep clinical legal education yang dikembangkan hari-hari ini di berbagai universitas termasuk kita di UNPAD yang dulu kita kerjasama dengan hampir 10 perguruan tinggi besar di Indonesia kita ikut di situ yang difasilitasi oleh Asia Foundation yang didanai oleh USA saya dengan beberapa senior ada prop EPA juga ada Ibu Linda kemudian dengan Ibu Widati dan beberapa teman yang lain itu mengikuti program program pendidikan klinis hukum yang akan dikembangkan oleh luan tinggi di Indonesia tapi ini sangat berbeda dimana mahasiswa hanya diberikan sentuhan-sentuhan saja tidak dia menyelesaikan kes itu sampai selesai tapi dia mendampingi lawyer menangani kasus-kasus beraneka ragam dan tidak mesti selesai mahasiswa mengambil program klinik hukum jadi di batasi hanya satu semesternya dan di awal ada palet proyek dan kemudian sekarang sudah terintegrasi dengan kurikulum di fakultas hukum dan kemudian swasta-swasta juga mengembangkan tentang program klinikal legal education ini sehingga ini gagasan awalnya adalah dari Pak Mukhtar dan itu diakui oleh hampir seluruh kekuan tinggi di Indonesia ketika kita mengadakan pertemuan itu proyeknya hampir 4 tahun 4 tahun didanai oleh Asia Foundation itu di dalam pertemuan-pertemuan itu kita sering komunikasi dengan mereka itu semua mengakui bahwa klinikal legal education ini digagas oleh Pak Mukhtar walaupun sekarang dikembangkan kepada kes-kes dalam satu semester itu berbeda-beda dengan model pembelajaran yang lebih interaktif tetapi sesungguhnya ini adalah merupakan model klinikal education yang dulu digagas oleh Pak Mukhtar jadi kita bangga ketika mengadakan pertemuan dengan teman-teman dengan dosen-dosen UI dengan dosen-dosen UKM dengan UNER Arsanuddin dengan teman-teman dari Udayana bahwa memang mereka semua mengakui Pak Mukhtar inilah yang tuntunan dulu ketika di awal-awal itu juga mengadakan pelatihan-pelatihan tentang klinikal legal education ini untuk universitas-universitas seluruh Indonesia berikutnya adalah oleh karena itu maka saya mengutip di sebuah buku ini seungguhnya di buku tentang klinikal legal education menyebutkan bahwa sesungguhnya Pak Mukhtar ini layak untuk menjadi bapak di Indonesia dan karena dulu menginspirasi kampus-kampus di sudut Indonesia membentuk guru bantuan hukum yang kemudian diintegrasikan dengan pendidikan klinis hukum kemudian kalau kita lihat bagaimana perkembangan legal aid atau bantuan hukum saat ini pada tahun 2011 telah diundangkan ada undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum kebetulan waktu itu saya jadi ketua pilihan hukum ketika undang-undang ini digagas dan masuk di dalam koalisi dengan beberapa LSM di Indonesia untuk mengawal lahirnya undang-undang bantuan hukum ini tapi gagasannya ini memang dari pemerintah Badan Pembinaan Hukum Nasional tetapi ada koalisi LSM yang saya waktu itu masuk di dalam sampai mengawal tingkat di peraturan pemerintah bahwa di dalam undang-undang bantuan hukum disebutkan bahwa pemberian bantuan hukum ini bisa dilakukan oleh advokat oleh para legal oleh dosen dan mahasiswa kokus hukum jadi sesungguhnya ini memberikan satu kesempatan bagi para dosen para mahasiswa dan juga para legal seungguhnya karena dia bisa memberikan tentunya dengan porsi-porsi tertentu dan ini sudah masuk di dalam strategi pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum dan ini sudah diadopsi di dalam Bapak Nas dimana programnya adalah program access to justice yaitu strategi akses terhadap keadilan dimana pola pengembangan pendidikan hukum tersebut tunjuk pada konsep pendidikan klinis hukum clinical legal education dan ada kepedulian masyarakat pemerintah terhadap masyarakat dimana ketika orang-orang yang tidak mampu yang akses terhadap keadilan itu kurang itu bisa dibantu dan didanai oleh pemerintah melalui kementerian hukum dan hal kemudian pendidikan klinis hukum itu sesungguhnya adalah merupakan model perkulihan dengan memberikan kemampuan praktis atau praktikal jadi mahasiswa diberikan satu kemampuan kemampuan di dalam menyusun memori dan juga diberikan keahlian atau skill dan juga nilai-nilai value bagi mahasiswa contohnya adalah ketika mahasiswa yang mengikuti program klinik maka ada satu nilai yang harus dia pegang salah satunya adalah bahwa dia tidak boleh membocorkan rahasia klien jadi ketika dia memberikan konsultasi terhadap klien ataupun mendampingi klien maka dia tidak boleh bercerita tentang orang tersebut dan persoalannya dengan teman-teman mahasiswanya kalau mahasiswa ketahuan dia memocorkan rahasia biasanya dikasih nilai jelek jadi ini ada nilai yang perlu diajar kepada mahasiswa kemudian tadi sudah disampaikan bahwa mahasiswa juga dengan terlibat di dalam pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap masyarakat miskin maka dia mempunyai kepedulian sosial justice bagi masyarakat miskin mencari keadilan jadi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan keadilan kemudian di dalam pendidikan klinis hukum yang sekarang dikembangkan oleh beberapa perubahan tinggi negeri itu ada tiga komponen jadi sebelum kita melakukan satu mahasiswa praktik dalam penyelesaian sengketa maka ada yang namanya planning komponen jadi mahasiswa dipersiapkan untuk membuat satu percanaan pembekalan pembekalan kalau di klinik perdata biasanya ibu profesor Eva sama ibu Linda memberikan planning komponen jadi mahasiswa diberikan bekalan kemudian baru dia masuk pada eksperimental komponen atau komponen praktik jadi dia mendampingi lawyer di dalam memberikan konsultasi teknik kemudian mendampingi lawyer di pengadilan dan di bagian akhir itu tidak ada ujian tapi namanya refleksi komponen jadi mahasiswa tidak ada UAS tapi namanya adalah refleksi komponen komponen refleksi dimana mahasiswa refleksikan pengalamannya di dalam praktik bagaimana dia ketika hadir di pengadilan mendampingi lawyer memberikan wawancara maka dia menyampaikan itu di dalam forum refleksi bukan refleksi kaki komponen refleksi dan kemudian memberikan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan kris hukum ini penting karena untuk perbaikan di masa-masa yang datang mahasiswa boleh mengkritik penyelenggaraan baik ekspektasi yang besar ingin dapat sekian banyak keahlian dan praktik ternyata hanya sebagian setengahnya tanah dia boleh memberikan kritikal terhadap penyelenggaraan itu yang dimaksud dengan refleksi komponen dan hari ini di klinik hukum di Pakultas Hukum Menyintas Bajajaran secara eksistim itu ada klinik hukum pidana kemudian ada klinik hukum perdata ada klinik anti korupsi dan yang terbaru adalah di Departemen Lingkungan LITRA ada klinik hukum lingkungan jadi ada empat klinik hukum di Pakultas Hukum yang saya ketahui dan sudah berjalan walaupun ternyata mahasiswa kita ini kalau diajak yang agak berat-berat untuk terlibat di dalam program program klinik ini masih kelihatannya masih berat sehingga apa walaupun kita sudah menyediakan bermacam-macam klinik ini tapi peminatnya kelihatannya masih perlu ditingkatkan mungkin itu Bu Serli sekedar menjalankan tugas ini mohon maaf kalau masih banyak kekurangan demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara baik Bapak terima kasih sekali atas pemaparannya yang sangat menarik dan bervariatif ya Pak ya jadi yang tadi saya bisa tangkap sebetulnya untuk klinik hukum itu memang sudah ada dari dulu jadi kita seperti flashback gitu ya Pak ya dengan kondisi klinik hukum yang sekarang yang memang sudah digagas dari dulu oleh Prof Muhtar sebetulnya gitu ya Pak ya baik untuk itu mungkin kita langsung saja untuk membuka sesi tanya-jawab tadi saya sudah share di kolom chat akan dibuka dengan sesi chat pertanyaan melewati chat atau boleh melalui raise hand ini sudah ada satu pertanyaan dulu mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lainnya mangga diperserahkan kepada bapak ibu rekan yang lainnya ataupun teman-teman mahasiswa untuk ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan dan ketika bertanya boleh dilampirkan juga akan ditujukan kepada siapa pembicaranya saya bacakan saja mungkin yang pertama ada pertanyaan dari Teteh Refi yang bertanya kepada Bapak Bambang Darwu pertanyaannya mengenai hukum adat itu bersifat dinamis maka dari itu apakah berarti norma hukum adat dapat berubah seketika dan bagaimana mekanisme perubahannya begitu mungkin kemudian ini saya boleh diskusi dulu sebelumnya kepada para narasumber apakah saya tampung dulu saya tujukan dulu kepada narasumber atau boleh langsung yang bertanya dan boleh dijawab langsung mau ditampung langsung keburu lupa nanti mangga Bapak jadi pertanyaan dari Teteh Refi yang ditujukan kepada Pak Bambang boleh langsung dijawab oleh Pak Bambang jadi persilahkan Pak oke terima kasih Teteh Refi Mbak Refi atas pertanyaannya jadi salah satu sifat hukum adat itu memang dinamis ya dinamis itu artinya mengikuti perkembangan zaman dan hukum adat itu tingkat dinamikanya itu sangat cepat sekali berbeda dengan produk-produk hukum tertulis seperti undang-undang apalagi kodifikasi itu kalau ada perubahan-perubahan itu kodifikasi itu sangat lambat untuk mengikutinya undang-undang juga sama tidak sepat hukum adat kalau hukum adat itu kan tidak tertulis jadi anytime setiap waktu setiap detik terjadi perubahan maka pada waktu itu juga terjadi perubahan dalam masyarakat apakah hukum adat yaitu kalau kita menggunakan pendapat dari Van Vollenopen hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis tetapi mempunyai sanksi hukum adat tidak dikodifikasikan ini bagaimana terbentuknya terbentuknya secara alami terbentuknya tidak seperti undang-undang harus ada apa itu naskah akademik harus ada rancangan undang-undang harus disidangkan dan sebagainya jadi hukum adat karena sifatnya tidak tertulis maka perubahannya cepat lebih cepat daripada undang-undang yang dibuat secara tertulis tapi di sisi lain fleksibilitasnya cepat kemudian dinamikannya juga cepat tapi ada kelemahan kelemahan hukum adat itu karena mudah berubah jadi dari sisi kepastian hukumnya jadi agak kurang akurat dengan produk hukum tertulis undang-undang atau berbagai peraturan tertulis lainnya itu kepastian hukumnya sudah pasti kalau hukum ada tidak tidak pasti karena sudah di samping dia punya sifat dinamika yang cepat dia fleksibel fleksibel itu menggambarkan tidak kaku tidak kaku berarti memang kepastian hukumnya kurang tapi yang dikejarkan hukum itu tidak hanya kepastian hukum hukum juga mengejar keadilan kepastian dan kemanfaatan mungkin dari segi kemanfaatannya mungkin ada masuk dari sisi keadilan mungkin masuk kepastian hukumnya mungkin kurang jadi kelemahannya memang setiap produk hukum ada plus minusnya kayak undang-undang tertulis menjamin kepastian hukum tapi kalau terjadi perubahan zaman perkembangan dia tidak cepat tidak cepat beradaptasi jadi ada plus minusnya bagi saya sebagai pengajar hukum adat hukum adat ini karena ini merupakan kearifan lokal pantas dipertahankan dilestarikan biar hidup kita ini diatur hukum yang bentuknya tertulis dan tidak tertulis biar mengatur secara bersama secara sinergi karena nyatanya peradilan kita juga kewalahan peradilan kita ini kewalahan menyelesaikan hukum yang bentuknya tertulis tadi sehingga tumpukan perkara di pengadilan numpuk sehingga akhirnya banyak pengadilan yang berjalan berpanjang-panjang waktu bertele-tele lama biaya mahal oleh karena itu perlu ditegakkan juga peradilan yang sifatnya non-litigasi untuk apa ini untuk mengadaptasi atau untuk mengadopsi atau untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat sangat cepat tadi jadi saya sangat mendorong ditegakannya lagi peradilan non-litigasi termasuk di dalam peradilan biarkan mereka eksis bersama-sama supaya tugas partaji di BPH ini tidak berat marilah kita berbagi dunia peradilan terima kasih Mbak Refi ya terima kasih Bapak atas jawabannya kemudian selanjutnya ada Ibu Eni Ibu Eni sudah raise hand katanya akan memberikan pertanyaan secara langsung saja Mangga Ibu Eni dipersilahkan Sudah sudah kedengeran suara saya terima kasih selamat sore Pak Artaji juga Pak Bang Daru sangat menikmati kali ini pemaparan pemaparan Bapak dan Bapak ini pertanyaan saya saya tujukan kepada Pak Doktor Artaji Pak tadi saya terakhir menangkap bahwa klinik hukum yang dibuka dengan empat peminatan klinik hukum perdata klinik hukum pidana dan hukum anti korupsi serta hukum lingkungan yang terbaru disitu tersirat adanya satu pendapat bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui atau berminat terhadap program-program yang ada di klinik hukum fakultas hukum 4 ini pertanyaan saya adalah apakah ada upaya dari pihak baik dari pihak BPH maupun fakultas dalam mensosialisasikan pendidikan klinik hukum saat ini karena ternyata kalau saya melihat data fakultas hukum 4 itu yang berminat kepadanya nomor 1 kalau lihat dari daftar yang ada dikeluarkan saya pernah lihat salah satu informasi yang saya baca paling tinggi peminatnya fakultas hukum 4 itu barangkali bisa disampaikan informasi-informasi kepada masyarakat kepada calon mahasiswa atau mahasiswa atau kepada masyarakat umumnya bahwa fakultas hukum 4 sudah menyediakan atau memang memberikan satu pilihan yaitu pendidikan klinik hukum yang mungkin sejak jaman Prof Mokstar sudah bergensi rasanya di pendidikan klinik hukum karena bisa sekaligus mendampingi lawyer di pengadilan dan tidak perlu membuat tugas akhir misalkan itu pertanyaan saya Pak apakah bisa disampaikan upaya-upaya apa saja atau kendala apa saja sih sebetulnya yang dihadapi dalam menyampaikan informasi ini kepada mahasiswa sehingga ada ketidak apa ya kekurangan minat apakah mereka yang memang betul tidak tahu atau belum diberitahu mungkin itu pertanyaan saya terima kasih Ibu Sherly terima kasih Pak Afaji gimana Ibu Sherly langsung saja iya mangga Bapak langsung saja terima kasih Ibu Dokter ini atas pertanyaannya dan kalau saya bisa sampaikan bahwa ini memang klinik hukum ini agak berat karena tidak hanya di kelas jadi di kelas itu hanya dalam komponen planning saja jadi dalam perencanaan itu dilakukan di kelas tetapi di dalam experience komponen itu kalau dia klinik perdata dia harus di 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 rupan tur hukum apalagi sekarang kan agak jauh jaraknya Jatinangor dan Dipatukur di Progo dalam dia harus mengalokasikan waktunya untuk datang di pengadilan kemudian kadang-kadang juga jadwal sidang juga tidak bendrok dengan mantap kuliah jadi idealnya memang yang mengambil klinik hukum itu adalah mahasiswa yang sudah tingkat-tingkat akhir yang keleluasaan waktunya bisa di keleluasa sehingga bisa mengikuti program klinik itu dengan selesai jadi itu salah satu kendala jadi ke dan mereka kalau sudah semester semester akhir ya pengennya cepat lurus gitu ya walaupun ini untuk klinik hukum anti korupsi banyak ya sudah mulai banyak di klinik hukum pidana juga sudah mulai banyak yang nominati mungkin nanti yang lingkungan bisa juga murung-rempuk bagaimana perkembangan klinik lingkungan jadi kalau sosialisasi sebenarnya sudah sudah kita lakukan kalau penerimaan mahasiswa baru itu sudah disosialisasikan kemudian juga ketika dia mengambil matap kuliah hukum acara perdata ataupun cara yang lainnya juga disampaikan kemudian ketika mahasiswa itu mengambil matap kuliah teknik penanganan perkara juga disampaikan jadi itu kan sebenarnya kelanjutan saja jadi kalau hukum acara perdata itu kan hanya memberikan teori-teori tentang bagaimana menangani satu kasus kemudian penanganan perkara perdata dia bagaimana latihan praktik tetapi kasusnya itu kasus simulasi bukan kasus yang real walaupun real tetapi dia namanya diubah tapi kalau penanganan perkara apa klinik hukum perdata itu dia menangani kasus-kasus real walaupun dia memberikan wawancara itu wawancara terhadap orang yang punya persoalan hukum dan ini kan juga butuh waktu penyesuaian penyesuaian jadi mahasiswa tingkat akhir lah sebenarnya yang ideal mengambil matapuliah ini jadi tapi sekarang kelihatannya sudah mulai banyak juga yang tertarik menjadi lawyer lulusan-lulusan UNPAD ini sudah banyak sekarang menjadi lawyer di kepailitan juga banyak di lawyer-lawyer praktik di perkara perdata pidana juga sudah mulai banyak karena tadi katanya lawyer sekarang bisa cepat kaya ada lawyer yang selebritis itu kan yang yang cincinnya banyak itu kan juga sebagian inspirasi masih yang pengen lulus cepat kaya jadi lawyer mudah-mudahan ke depannya semakin bagus Bu Eni melihat perkembangan sekarang kalau kemarin-marin sebelum pandemi itu di klinik perdata itu memang masih belum maksimal siswanya jadi sekian ratus itu yang sangat sedikit yang masih mengambil itu mungkin penjelasan terkait dengan klinik terima kasih Pak Artaji atas penjelasannya cukup memuaskan saya rasa jadi memang sudah ada upaya dan juga sudah ada satu kemajuan sudah ada peningkatan dari peminatan dari mahasiswa tetapi tadi yang harus diharapkan adalah mahasiswa tingkat akhir dalam arti berarti mereka memilih peminatannya itu di semester 6-7-8 mungkin Pak ya 7-8 lah mungkin ya di tingkat akhir sehingga mereka kalau tadi menurut Pak Artaji diharapkan sudah tidak terganggu dengan mata kuliah mata kuliah lain lagi yang harus masih diselesaikan begitu ya Pak ya baik terima kasih Pak Artaji atas penjelasannya terima kasih Bu Serdi ya Bu sedikit saya tambahkan kalau kalau dikembalikan lagi ke zamannya Pak Muftar kayaknya lebih menarik ya jadi mahasiswa bisa menangani kes di biropa tentuh hukum di bimbing dari awal sampai akhir setelah itu bikin laporan kemudian itulah yang menjadi tugas akhirnya sehingga dia tidak perlu lagi nyusun legal memorandum studi kasus ataupun skripsi cukup dia menangani kasus di biropa tentuh hukum kemudian bikin laporan itulah yang menjadi tugas akhir kayaknya kalau begitu banyak peminatnya juga ya Pak mungkin lebih jadi mungkin lebih harus disosialisasikannya dengan menarik mungkin Pak dengan apa dengan contohnya sehingga yang tadi Bapak sebutkan ada satu lawyer yang ternyata secara ini secara apa secara finansial demikian berlebih tapi mungkin berdasarkan dari Prof. Moftar juga bukan hanya mereka saja yang di itu kan ya Pak ya mungkin ada lawyer juga yang memang mau menolong tanpa terlalu berorientasi kepada uang atau harta mungkin ya Pak ya jadi ada mungkin ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam mensosialisasikan ini terima kasih Pak Dr. Asaji terima kasih Ibu Shali sami-sami Ibu haturnohan maaf maaf tersebut mangga selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Narasumber ini ditujukan kepada Pak Bambang Pak Bambang ada pertanyaan dari Pak Dadang Pak Dadang ya P saya sampaikan menarik sekali ilmunya Pak mohon jelaskan pada kami apakah teori hukum pembangunan Prof. Mohtar Kusumat Maje itu sama penerapannya pada budaya masyarakat parokial subjek dan partisipan atau dalam adat modern terbuka terbuka dan berkembang serta tradisional terima kasih itu mungkin pertanyaannya Pak terima kasih jadi bangga Bapak terima kasih Pak Dadang atas pertanyaannya Pak Dadang ini juga alumni S2 UGM nih Pak Dadang EP ini jadi seperti tadi sudah saya katakan teori hukum pembangunan dari Prof. Mohtar ini intinya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat jadi hukum itu tidak hanya berisi kaedah kaedah-kaedah normatif pada umumnya tapi hukum itu berisi norma yang berkaitan dengan alat pengatur atau sebagai sarana sarana untuk apa? sarana untuk penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikenaki dalam pembangunan dan pembaruan jadi hukum itu difungsikan sebagai sarana untuk merubuh masyarakat masyarakat yang sedang membangun nah apakah bisa diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat atau cara penerapannya sama atau tidak tentunya pasti berbeda tadi saya sudah katakan masyarakat adat kita ini ada yang terbuka modern maju berkembang terbuka modern maju kemudian ada yang terbuka berkembang lalu ada yang masih tertutup dan tradisional nah kalau untuk yang tertutup ini agak susah agak susah ditembus contohnya suku badui sampai detik ini susah ditembus jadi orang dari manapun hanya bisa masuk ke badui luar badui dalamnya tidak bisa ditembus sehingga mereka seperti negara kecil dalam suatu negara tapi untuk masyarakat yang terbuka modern terbuka berkembang itu akan sangat mudah sekali jadi penerapannya akan sangat mudah sekali kenapa masyarakat terbuka biasanya selalu bisa menerima hal-hal positif yang datang dari luar asal tetap ada saringannya jadi saringan itu perlu karena kita juga harus punya identitas kita juga harus punya kepribadian bangsa kita harus mempunyai lokal wisdom yang harus dijaga jadi saringan itu perlu terbuka boleh tapi kita harus bisa menyaring mana yang baik mana yang cocok mana yang tidak yang baik dan cocok dengan budaya kita mari kita terima yang tidak cocok tentu tidak bisa jadi teori ini sangat fleksibel sekali karena kegunanya untuk merubah cara berpikir masyarakat jadi untuk merubah mindset masyarakat dari masyarakat yang mungkin agak kurang maju menjadi masyarakat yang lebih maju dari masyarakat yang tidak suka membangun menjadi masyarakat yang suka membangun itulah inti dari teori hukum pembangunan terima kasih Pak Rodang atas pertanyaannya ya terima kasih Pak Bambang juga atas jawabannya ini ada Pak Dekan Bilo Jeng siang Bapak Bapak raise hand ya Pak mungkin Bapak mau mengajukan pertanyaan ya Bu teserli mau belajar ke para narsumber mau bertanya ya bangga Pak ini terima kasih kepada Panetia ya saya pikir judulnya keren ini kemudian sebenarnya mungkin tidak belum diserar secara meluas ya sehingga keluar keluar ke unsia ke masing-masing karena mereka menunggu sebenarnya webinar yang terakhir dengan mutar ya oke lah sekarang 42 mungkin tidak sampai tersebar mungkin ya Pak Panetia Pak Bambang dan Pak Artaji postingannya informasi ini artinya ini sebenarnya luar biasa bagus nah pertanyaan sebenarnya begini saya ingin belajar juga ke Pak Dr. Bambang dan Dr. Artaji bahwa hukum itu kan jelas definisi mutar cukup komprehensif dia adalah asas norma lembaga dan proses sebenarnya 4 poin itu juga mesti dihubungkan dengan pandangan dari bahwa sistem hukum yang baik itu terdiri ada 3 hal kan ada substan ada struktur yang 3 itu nah dihubungkan dengan ini Pak dihubungkan dengan ya memang sekarang prodi hukum ini adalah prodi nomor 1 gitu ya peminatnya sosum ya jadi peminatnya luar biasa ada 40 ribu ada 4 ribu 4 ribu yang daftar yang diterima hanya 400an nah Pak sejalan dengan pendekat hukum gimana peran hukum abdat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bahwa di dalamnya adalah ada nilai-nilai agama gitu Pak ya ada bagaimana meningkatkan imtak ahlakul karima terampil berwasan luas berkebangsaan nah nilai-nilai itu Pak menurut Pak Bambang itu bagaimana peran peran nilai-nilai norma agama dan norma hukum adat gitu ya dalam melahirkan lulusan yang katakanlah lulusan yang disamping menguasai hard skill ya materi hukumnya tapi juga dia merasa kita ini kan apa ya mendapat tugas mulia gitu ya sebagai pendagang hukum toh nanti memang alumni hukum kita ini kan merasa luar biasa Pak Artaji ya di berbagai lembaga di lokum sehingga apa kita mampu bersaing gitu dengan lulusan dari paling tiga tiga peten besar itu kan UNPAD UGM UI UGM UNPAD UI tentang alumni jadi bagaimana melahirkan melahirkan alumni lulusan yang tidak hanya hard skill tapi ada rasa takut kepada Tuhan ada merasa bahwa dia juga sebenarnya bagian dari amanat 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 Tuhan maksudnya kan jangan sampai begitu keluar dari UNPAD mereka seolah lupa ajarannya sampaikan oleh Pak Bambang Pak Taji oleh semuanya bahwa mutar pun tetap mempertimbangkan nilainya agama kira-kira bagaimana relempasinya dengan peran hukum adat kira-kira apa-apa atau tidak yang kedua untuk Dokter Aktaji kurikulum Pak jelas bahwa mutar ini kan tadi Bapak sebut sebagai Bapak klinis hukum nah itu tahun 75 bahkan 71 bahkan mutar menyebut sudah dimulai tahun 55 sampai 71 sampai ke repulitan berapa berapa dan beliau melahirkan kurikulum nah relempasinya saya adalah apakah ada Pak Aktaji perubahan kurikulum ini relempan dengan bahwa tujuan alumni tujuan hukum juga harus ada nilai-nilai apa ya sopan santun hormat semacam rasa taktum Tuhan sehingga dia kalau jadi hakim dan memang hakim yang juga diawasi oleh Tuhan nah kira-kira itu relempan tidak Pak Dokter Ataji terhadap perubahan kurikulum yang bisa melahirkan sarjana yang memang hard skill dan soft skill jangan sampai hanya gara-gara putusan hakim yang dipandang tidak benar ada himbohan untuk menutup palsu hukum itu bagaimana dokter Ataji dan dokter Bambang terima kasih ini saya di ruangan Bu Prita ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan atas pertanyaannya jadi bagaimana relevansinya hukum adat dengan kualitas pendidikan dan kaitannya dengan agama tadi seperti sudah saya katakan dalam seminar kumadat di UGM Yogyakarta yang tadi sudah saya katakan seminar ini dihadiri oleh guru kita dosen kita yaitu Pak Dokter Muhammad Hasan Warga Kusumah jadi dari pertemuan tadi dari seminar tadi dirumuskan definisi hukum adat hukum adat adalah hukum Indonesia asli artinya produk lokal bangsa produk keadifan lokal yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan perundang-undangan RI Republik Indonesia dan disana sini mengandung unsur agama jadi hukum adat itu mengandung unsur agama besar-kecilnya tergantung masing-masing daerah ada yang meresepsi secara total ada yang meresepsi bagian demi bagian ini ada kaitannya dengan teori resepsi inkompleksu dari Vandenbergh dan Salmon Kaiser menurut Vandenbergh dan Salmon Kaiser hukum adat adalah resepsi secara bulat atau secara total dari hukum agama yang berlaku di Nusantara ini ini setiap daerah sama resepsinya berbeda kalau di Aceh di resepsi secara total 100% yaitu agama Islam yang di resepsi kalau di Bali yang di resepsi agama Hindu kalau di Jawa Sumatera itu tidak semuanya di resepsi hanya bagian tertentu saja misalnya di bidang hukum waris di bidang hukum keluarga dan sebagainya jadi sebetulnya kalau kita patuh kepada hukum adat itu sama dengan patuh kepada hukum agama orang Minang mengatakan orang Minang mengatakan bahwa kehidupan itu berdasarkan kepada adat adat itu bersendikan pada agama ini berarti kalau kita patuh kepada hukum adat itu sama dengan patuh kepada agama ini berarti ajaran hukum adat itu connect bersinergi dengan ajaran agama ini kalau semua mahasiswa dididik dengan etika yang baik karena hukum adat itu ada kaitannya dengan kebiasaan setempat dengan etika dengan tata cara unggah-unggu adat-adat yang berbeda itu akan bisa membawa mahasiswa menjadi mahasiswa yang kalau dulu disebut sebagai manusia utuh seutuhnya kalau dulu zaman Orde Baru disebut manusia seutuhnya kalau sekarang mungkin manusia yang punya integritas jadi kalau dia dididik dengan baik dengan cara-cara yang baik diberi contoh dengan yang baik juga maka insya Allah kita akan bisa melahirkan sarjana-sarjana yang punya integritas itu yang penting jadi untuk melahirkan sarjana yang berintegritas maka dosen-dosennya juga harus menjaga integritas harus bisa menjadi contoh kemudian yang disampaikan juga sesuatu yang positif dan baik dan apa yang dijelaskan dalam definisi hukum adat itu jelas sekali bahwa antara hukum adat dan hukum agama itu bersinergi bersama-sama apa itu di dalam membentuk prosedur dan proses hukum agar pendegakan hukum itu sesuai dengan yang kita kendaki yaitu adanya keadilan adanya kepastian hukum dan adanya kemanfaatan insya Allah dengan belajar hukum adat ini juga akan melahirkan sarjana-sarjana sarjana hukum yang berintegritas jadi saya cukup Pak Dekan terima kasih atas pertanyaannya terima kasih Pak Bambang segera GB ini amin amin terima kasih terima kasih Pak Bambang mungkin Pak Artagi akan menambahkan bangga Pak baik terima kasih Pak Dekan atas beberapa pertanyaan kalau saya terkait dengan Beliu Beliu bagi mahasiswa jadi di workshop-workshop ketika kita mengadakan perencanaan untuk pengutukan klinik dengan ruang tinggi yang besar di Indonesia sekitar 10 waktu itu yang sangat ditekankan itu adalah tentang Beliu Social Justice jadi bagaimana mahasiswa ini mempunyai kepedulian sosial terutama bagi masyarakat-masyarakat miskin yang mencari keadilan kalau orang kaya orang berkuasa itu akses terhadap keadilannya sangat mudah bahkan siapa yang apa yang berkuasa dia atau dia orang kaya raya maka sangat mudah untuk mendapatkan lawyer yang berkualitas tapi untuk masyarakat miskin ini membutuhkan juga bantuan dan kualitasnya harus diberikan oleh dan itu adalah bagaimana melatih mahasiswa untuk peduli terhadap orang-orang miskin atau marginal walaupun beda antara miskin dan marginal ketika waktu pembentukan undang-undang ini kita sebenarnya dengan teman-teman koalisi LSM itu inginnya masyarakat yang marginal jadi tidak hanya sebatas miskin dari sisi ekonomi tapi juga akses terhadap keadilan tapi di dalam undang-undangnya akhirnya kemudian bantuan hukum itu hanya untuk orang miskin secara ekonomi kemudian saya juga ingat waktu mahasiswa saya diazerkan oleh Pak Huala ketika itu tentang etika profesi hukum saya masih ingat dia yang mengajar ketika itu tapi setelah itu sudah tidak lagi menjadi mata kuliah wajib padahal ini kan etika calon-calon penegak hukum saat ini kan diajarkan di foto sekumun itu etika profesi hukum hanya mata kuliah pelihar dan mahasiswanya tidak terlalu banyak padahal penekanan etika ini kan penting untuk seluruh mahasiswa kalau kemudian seluruh mahasiswa ini diajarkan etika etika umum kemudian etika profesi maka harapan ke depan adalah mahasiswa-mahiswa hukum foto sukum ini UNPAD dan juga yang lain itu bisa bisa mungkin bisa ternanam nilai-nilai itu bagaimana dia kejujuran kalau jadi advokat itu dia harus membela semua masyarakat karena advokat adalah ofisium nobile profesi yang mulia dia mencari nafkah itu tidak hanya semata-mata itu tetapi juga bagaimana membantu orang yang kesulitan secara hukum jadi kalau usulan saya mungkin Pak Adekan terkait dengan pembentukan nilai tadi agar Sarjana Hukum kita jujur kemudian punya kepedulian terhadap masyarakat etika profesi itu seperti dulu diwajibkan bagi seluruh mahasiswa atau otak hukum mungkin sekedar itu Pak terima kasih Pak Artaji mungkin ada yang akan bertanya lagi secara langsung Bu Ibu Prita Mangga Mangga Bu masih di mute Bu ya Alhamdulillah Masih ke mute Sudah terdengar Halo Ya sudah Baik terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya Ibu Shirley Ayuna Putri kandidat dokter dan juga para narasumber Bapak Dokter Artaji Bapak Dokter Idris dan Profesor dan juga Bapak Ibu semuanya izin saya ikut berdiskusi Pak Bambang menarik sekali berkaitan dengan hukum adat dan ada saya bingung juga mau mulanya dari mana sebetulnya tetapi kalau kita sangat-sangat ketahui production sharing kontrak itu adalah salah satu kontribusi kita dan itu berkembang hukum adat dan itu juga masih digunakan sampai saat ini begitu ya Pak Bambang dan seperti yang kita ketahui juga saat ini tantangan globalisasi juga semakin berkembang begitu banyak transaksi-transaksi yang sifatnya lintas batas yang sifatnya transnasional itu juga dibuat baik itu dalam bentuk perjanjian internasional ataupun juga dalam bentuk kontrak internasional sebagai implementasi dari perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara nah mungkin Pak Bambang kami mohon pencerahani juga kira-kira pada saat kalau misalnya production sharing kontrak itu adalah salah satu yang memang menjadi kontribusi dari hukum adat Indonesia terhadap kontrak yang berkembang sampai saat ini juga khususnya untuk PSJ kira-kira nilai-nilai apa yang sebetulnya juga bisa kita tanamkan atau kita munculkan kembali pada saat misalnya karena kami di Departemen Hukum Bisnis Transnasional materi kuliahnya berkaitan dengan hukum kontrak internasional lalu juga hukum transaksi bisnis transnasional sehingga nilai-nilai ataupun ilmu-ilmu yang dari hukum adat itu juga bisa kita sisipkan di dalam kurikulum sehingga nanti itu sesuai dengan yang tadi oleh Bapak Narasun berharapkan yang juga tetap memperhatikan atau memperhatikan nilai-nilai dari hukum adat itu sendiri begitu itu saja mungkin Bu Moderator terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Bambang dan Bapak Dr. Akkaji Pak Bidahitavikal Hidayah Usamaikur Rahmat Terima kasih Bu Prita atas pertanyaan Mangga dipersilakan kepada Narasumber untuk menjawab dipersilakan kepada Pak Bambang terima kasih atas pertanyaan Ibu Dr. Prita jadi tadi saya nobatkan Prof Mohtar Sumatmaja sebagai pendekar hukum adat karena dua alasan pertama beliau membangkitkan bagi lembaga internasional itu lembaga bagi hasil dalam bahasa Inggris sebut production sharing kontrak nah kenapa ini menjadi isu menarik karena terus terang bahwa Prof Mohtar begitu berani mengandalkan ajaran ajaran adat yang dianggap masih tradisional jadi lembaga ini memang tradisional memang ini warisan dari leluhur kita sehingga disebut tradisional lembaga ini sebetulnya dibahas di hukum tanah hukum tanah adat jadi hukum tanah adat itu ada hukum tanah statis hukum tanah dinamis kemudian hukum tanah statis dan dinamis ini dibagi lagi yang statis membicarakan hak yang dinamis membicarakan tentang peralihan nah lembaga ini adalah lembaga yang disebut lembaga yang berhubungan dengan tanah jadi hukum tanah itu ada hukum tanah saja ada lembaga yang berhubungan dengan tanah atau transaksi yang berhubungan dengan tanah ini maksudnya ke transaksi dinamis atau hukum tanah dinamis kenapa disebut lembaga yang berhubungan dengan tanah karena intinya lembaga bagi hasil itu bukan bukan disebut sebagai hukum tanah tapi yang berhubungan dengan tanah kenapa disebut yang berhubungan dengan tanah karena yang menjadi obyek disini bukan tanahnya yang menjadi obyek adalah bagi hasilnya jadi tanah itu sebagai sebagai sarana sebagai alat untuk memungkinkan terjadinya lembaga bagi hasil tadi saya kira ini perlu dihidupkan karena ini suatu identitas bangsa ini suatu kearifan lokal dan luar biasanya prok notar berani mengeluarkan ini sebagai kajian untuk melakukan kontrak-kontrak internasional apa keunikan dari production sharing kontrak keunikannya adalah kita hanya menyediakan tanah kita hanya menyediakan sumber daya atau kita hanya menyediakan potensi sedangkan bagaimana penggarapannya itu diserahkan kepada pihak lain atau pihak asing langsung mereka tinggal menyediakan alat-alat alat-alat dan sebagainya dan nanti hasilnya dibagi dibagi dua atau dibagi tiga sesuai dengan kesepakatan jadi saya ingin mengembangkan lembaga ini karena saya ingin saya apa itu bekerja sama dengan Prof. Aji saya ingin membuat produk buku yang berkaitan dengan hukum perekonomian adat insya Allah nanti disitu akan saya kupas secara lebih detil bagaimana apa itu kajian-kajian dari hukum ekonomi adat yang bisa kita kembangkan ke level yang lebih tinggi jadi untuk itu mohon ditunggu sebentar sebulan dua bulan saya akan membuat produk buku yang berjudul hukum perekonomian adat dan itu bekerja sama dengan Prof. Tarsisius Muaraji terima kasih buberita atas temannya hati nungan Bapak berarti bukunya sudah matang ya Pak ya tinggal disiap sediakan kalau habisnya dengan Prof. Ajin oh iya baik Bapak Pak Artagi ada yang mau ditambahkan mungkin cukup saya lihat pertanyaannya tentang adat ya production baik 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 sebetulnya kita ada satu pertanyaan lagi sebetulnya untuk Pak Bambang ini saya gak boleh nolak Pak dari Ibu Kadep kita oke pertanyaannya Pak mengenai lembaga kawin tangkap merupakan kearifan lokal yang berasal dari NTB dalam perjalanan waktu lembaga ini dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi perempuan perlu lembaga tersebut dihilangkan atau dipertahankan begitu Pak terima kasih jadi memang di Lombok itu ada yang disebut dengan kawin culik ternyata kawin culik itu tidak hanya terjadi di Lombok saya perhatikan di dunia luar pun terjadi kawin culik jadi seorang akan dinikah tapi dengan cara diculik ini terjadi juga di Afrika di Afrika Barat juga ada kawin culik tradisi kemudian ada juga di Pakistan kawin culik dan sebetulnya disitu itu hanya diculik itu bukan untuk di apa-apain diculik hanya tradisi saja diculik untuk dinikahi jadi tidak seperti manusia yang diadab diculik kemudian diperkosa ini tidak karena di Lombok itu itu sudah tradisi jadi kadang-kadang untuk menculik juga mereka sudah sepakat jadi si wanitanya itu sudah memberi sinyal atau dalam bahasa biurohim memberikan mengeluarkan kelenjar feromon jadi sebelum diculik dia itu sudah menyiapkan diri untuk diculik diculik itu hanya sekedar untuk melanjutkan tradisi saja jadi bukan diculik dalam arti kriminal dalam arti delik culik itu hanya tradisi karena setelah diculik tidak diperlakukan dengan kasar setelah diculik ya diperlakukan dengan baik tidak ditidurin tapi tidurnya sama ibunya yang menculik tadi kemudian setelah menculik juga dia lapor nanti sama orang tuanya jadi nanti yang menculik akan mengutus utusan kasih tahu kepada orang tua si wanita tadi bahwa putranya diculik tapi untuk dinikahi bahkan disitu nanti pihak yang menculik akan menawarkan sebagai kompensasi penculikan ini minta ditebus dengan apa atau minta dibayar dengan apa nanti ada tawar-menawar biasanya nanti ditebus dengan kambing dengan sapi dengan kerbau dan sebagainya jadi itu bukan suatu kriminal tapi hanya suatu tradisi suatu cara step-step untuk melangsungkan perkawinan karena cara perkawinan di Indonesia itu ada tiga satu dengan cara pinangan yang step-stepnya jelas dimulai dari pacaran kemudian setelah pacaran kemudian ada lamaran kemudian dilanjutkan dengan pinangan dan sebagainya lalu ada yang disebut dengan kawin bawa lari kawin bawa lari itu biasanya kawin tanpa sepengetahuan orang tua kawin lari kemudian yang satu kawin culik tapi ini bukan pidana ini hanya tradisi saja jadi karena bukan suatu delik dan itu bukan suatu kekerjian karena antara yang diculik dengan yang menculik itu mereka sudah sepakat artinya kedua-duanya sudah menyalurkan hormon pheromonnya atau saling apa ya kemistrinya sudah nyambung diantara mereka jadi bukan asal culik-culik begitu tapi biasanya antara yang diculik dengan yang menculik mereka sudah saling tahu hanya karena di situ tidak ada tradisi pacaran mungkin ya adanya itu jadi adanya dengan cara menculik itu yang saya tahu dari tradisi di Lombok dan bukunya banyak tentang itu penculikan itu bukan suatu kekejaman tapi suatu yang biasa tradisi biasa karena setelah diculik si wanita itu tidak diperlakukan semenang-menang tapi diperlakukan dengan baik begitu saja Bu Seri terima kasih baik Bapak terima kasih Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan sudah tanya-jawab juga sudah berjalan dengan lancar dari para nalasumber dan para ibu bapak peserta lainnya yang sudah memberikan pertanyaan saya ucapkan juga terima kasih untuk itu mungkin kita akhiri dengan saya kembalikan kepada MC mohon akhir kata dari saya untuk mengakhiri kegiatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Doktor Bambang Daru dan Bapak Doktor Artaji terima kasih Bapak sudah menjadi narasumber yang sangat banyak manfaatnya saya juga mengucapkan permintaan maaf jika saya ada salah kata untuk yang lainnya dan saya juga terima kasih kepada para peserta ibu bapak dan rekan serta mahasiswa yang sudah hadir dalam kegiatan webinar ini baik akhir kata saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC Renata dipersilahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ibu Shirley SHMH yang telah memandu sesi pemaparan materi dan juga diskusi pada hari ini kami juga hendak mengucapkan terima kasih kepada bapak dokter bambang dan juga bapak dokter artaji yang telah memberikan materi yang sangat jelas dan lengkap kami percaya ada banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan dari bapak pada hari ini terima kasih juga kepada bapak ibu yang telah berpartisipasi secara aktif dalam sesi diskusi kami juga izin menyapa bapak hari ini baik bapak ibu kami mohon kepada bapak ibu untuk tetap berada di ruangan karena kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu bapak ibu dan kita akan melakukan sesi foto sebanyak tiga kali bapak ibu oleh karena itu sekali lagi kami ingatkan bapak ibu untuk menyalakan kamera bapak ibu dan kepada rekan-rekan tim IT mungkin boleh dibantu untuk mengambil gambar oke kalau sudah siap bapak ibu kita akan foto dalam hitungan tiga dua satu untuk pengambilan gambar yang kedua dalam hitungan tiga dua satu dan untuk pengambilan gambar yang terakhir dalam hitungan tiga dua satu baik terima kasih bapak ibu terima kasih juga kepada rekan-rekan tim IT yang sudah membantu mengambil gambar bapak ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia kini kita sudah berada di penghujung acara namun sebelumnya kami juga izin menginformasikan kepada bapak dan ibu bagi peserta yang hendak menyaksikan kembali semua sesi webinar fakultas hukum yang telah terselenggara dapat langsung mengunjungi halaman youtube webinar FH4 semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dari narasumber narasumber yang luar biasa dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita serta kita juga dapat terus melanjutkan semangat profesor mohtar kusumat maja dalam berkarya untuk negeri ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak dokter bambang bapak dokter artaji ibu sherry samh serta seluruh peserta webinar pada hari ini dan juga kepada rekan-rekan IT yang menyelenggarakan acara ini baik oleh karena itu saya mewakili seluruh panitia memohon maaf atas kesalahan kata yang tidak disengaja terima kasih atas partisipasi bapak ibu salam hormat dan salam sehat selalu sampai jumpa pada acara berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti nama budaya selamat kebajikan selamat sore bapak ibu selamat sore terima kasih terima kasih bapak ibu terima kasih izin leh sami-sami sami-sami pak bang bang maksudnya enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati